Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR, Mendakri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penegakan protokol kesehatan. Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga konsistensi kepatuhan aturan pencegahan penyebaran COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan Kepala Daerah untuk mematuhi aturan sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran, bukan tidak mungkin diberikan sanksi tegas hingga pembat hentian. Ya, kerumunan masa di beberapa titik ibu kota dan Jawa Barat pasca kedatangan HP Prizik Shihab ke tanah air berbuntut panjang karena dinilai melanggar protokol kesehatan. Dua Kepala Daerah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan atas dugaan lalainya pencegahan kerumunan masa ini. Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menjalani pemeriksaan selasa lalu, sementara hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah dijatuhalkan untuk agenda serupa. Pemanggilan Anies Baswedan ini pun sempat dipertanyakan oleh pihak Habib Prizik Shihab Center. Menurut HRS Center, pemeriksaan tersebut tidak termasuk dalam hukum pidana karantina wilayah karena DKI Jakarta hanya menerapkan PSBB dengan menerapkan sanksi administratif kepada pelanggar. Itu bukan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak ada weatherglades hate, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada stratbar fate. Karena pelanggaran yang dimasukkan dalam konteks karantina wilayah. Sedangkan yang diterapkan di Jakarta maupun wilayah lain bukan karantina wilayah tetapi PSBB. Dalam dimensi PSBB tidak ada norma hukum, larangan maupun sanksi pidana. Pelanggaran yang terjadi itu terhadap pengumpulan, terhadap kemungunan itu 398 kali pelanggaran. Ada catatannya semua. Pak Anies yang ke-399. Pertanyaannya, kenapa setelah 399 baru terjadi pemanggilan? Dan Pak Anies adalah gubernur pertama yang dipanggil dalam hal kerumunan. Dan ini sebenarnya responsif dari tindakan kepolisian. Kami menilai tindakan ini adalah sebuah tindakan yang positif. Walaupun positif yang terlambat. Terima kasih telah menonton!